Do it, 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 do it. Masih detang Jepang, guys. Sekarang Weekend List punya tempat rekomendasi buat kamu yang punya bakat menggabar terutama manga Jepang. Kalau Weekend One gini, daripada cuma sekedar jalan-jalan ke mall, mending nyalurin hobi yang lebih bermanfaat. Nah, buat kamu yang ngerasa jago gambar dan suka sama kebudayaan Jepang, boleh banget kursus di Ikuzo ini. Ikuzo mempunyai tiga kelas guys. Kelas pertama adalah kelas menggambar dan membuat manga. Siswa di dalam kelas digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, tahap coloring untuk usia 4 sampai 6 tahun. Yang kedua, tahap drawing untuk usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir, tahap manga profesional untuk umur 13 tahun ke atas. Selain manga yang dibuat alat tulis seperti pensil dan crayon, di sini juga ada manga digital, yaitu seni menggabar manga menggunakan drawing pad dan aplikasi paint tool. Kelas kedua adalah kelas bahasa Jepang. Di kelas bahasa Jepang juga ada beberapa tingkatan guys. Salah satunya adalah untuk tingkat SMP atau usia 13 tahun ke atas yang meliputi huruf hiragana, katakana, dan kanji. Kelas ketiga adalah kelas menjahit. Program kelas menjahit di sini merupakan adaptasi teori menjahit dari Jepang. Kurikulum yang dikembangkan menggunakan teknik pecah pola ala Jepang yang lebih mudah dan praktis tentunya. Suasana di Ikuzo Japanese and Manga Center ini juga seru dari Jepang banget. Selain itu, banyak sensei atau guru yang siap mengajar kapanpun. Buat yang penasaran gimana cara bikin manga dari kertas kosong, ini dia klipnya buat kamu. Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Udah tertarik untuk mendaftarkan diri? Langsung hubungi nomor yang tersedia ya! Di segmen akhir, masih ada rekomendasi Resto Jepang buat kalian nih Weekenders. Stay tune on Weekend List ya!